Intro Pemirsa masih di Celebrity Press Nah sesuai janji kita tadi nih Kita ada informasi dari Mbak Keket Alias Catherine Wilson Yang sampai hari ini Belum memiliki ngomongan Kira-kira kenapa ya? Oke daripada penasaran langsung aja kita lihat ini dia informasinya Intro Basti kali ini datang dari Mbak Keket Alias Catherine Wilson Udah pandang gak asing lah ya Sama pemain film serta model satu ini Nah Basti Setelah menyudahi masa lajangnya Di tahun 2022 lalu Istri dari idam masa ini Harus merasakan pahitnya LDR loh Aduh aduh kok bisa sih? Jadi memang Mas idam ini stay di Sulawesi Selatan ya Basti Ia juga merupakan Seorang anggota dewan Di Sulawesi Selatan Nah kabarnya Mbak Keket ini ingin kembali berkarir ke Jakarta loh Basti Pasti kangen banget dong ya Apalagi pernikahan mereka terhitung baru setahunan nih Basti Kangen Yang pasti ya Karena kan ya gak ketemu ya gitu Tapi ya tetep lah kita saling support satu sama lain aja Yang penting kita saling percaya satu sama lain aja Saling support Saling apa ya Yakin ya Terus Apalagi sih Oh sempat suamiku sempat datang ke Jakarta Karena aku belum bisa balik ke Sulawesi Aku sempat juga balik ke Sulawesi Terus suami ke Jakarta juga Ya gitu aja lah disesuaikan aja waktunya Tak lama setelah menikah Ternyata Mbak Keket ini mengalami penebalan dinding rahim Basti Mudah-mudahan dapat segera dapat ditipan Dan kabarnya setelah dilakukan operasi pengangkatan Ternyata polip yang bersarang di tubuhnya tersebut muncul lagi Waduh ngeri ya Aku syuting lagi syuting film ya Layar lebar Itu sempat yang bermasalah lagi Pendarahan lagi tuh selama sebulan Nah aku udah cek lagi kan Katanya ada polip Gejala polip gitu Jadi kan aku juga bingung kok Tidak terindeksi waktu dari awalnya gitu Mungkin kata dokternya Pas lagi awalnya itu tidak terindeksi karena belum ada gitu Dan setelah itu Kira-kira 2-3 bulan Nah itu ada lagi Aku juga bingung kok Udah di operasi, udah di kuret kok Masih pendarahan gitu Mungkin karena itu ya Basti Alasan kenapa hingga saat ini Mbak Keket dan suami belum dikareniai seorang anak Belum, belum sempat Karena kan ya itu ya Karena masih dalam proses setelah operasi Masih dalam proses penyembuhan Terus juga sempat ada pendarahan lagi Jadinya belum sih Doain aja ya Semoga Wah semoga segera pulih Dan segera dikareniai buah hati ya Mbak Keket Oh jadi karena emang karena adanya polip ya Jidan Karena ada polip tersebut Jadi kemungkinan besar Mbak Keket ini agak susah untuk mendapatkan momongan Iya bener Dan juga nih untuk netizen jangan terlalu julid Bener banget nih Netizen ini kebiasaan ya Apa-apa dijulitin nih Nah pemirsa selanjutnya ada cerita keseruan Haiko dan Pangeran Lantang saat syuting film Nah kabarnya juga Haiko juga belajar dialik NTT nih Dan juga sampai mengalami breakout parah Waduh kalo Haiko mah mau breakout kayak apa juga pasti cantik ya Cantik ya Udah dari sananya lah Udah dari sananya emang Haiko bikin makeup tutorial sehari-hari dong Haiko bikin makeup tutorial sehari-hari dong Pas syuting Bestie udah pada kenal belum nih Dengan aktris cantik satu ini Haiko van der Vaquen Cewek belasteran Belgia-Bali ini Selain jago acting Ternyata merupakan seorang model loh Bestie Bahkan kini ia juga mencoba kemampuannya Di bidang tarik suara Mantul banget ya Nah kali ini ia kembali dipercaya Untuk berperan di sebuah film layar lebar loh Bestie Pas sendiri di projek kali ini Ia dipasangkan dengan Pangeran Lantang Shooting tersebut berlokasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Wah kebayang dong Bestie Pasti indah banget ya pemandangannya Nah dalam proses shooting tersebut Haiko ternyata sedikit mengalami kesulitan nih Bestie dalam berbahasa Hal tersebut karena dialeknya yang terbilang susah Ia pun memutuskan untuk belajar langsung dengan masyarakat asli sana nih Bestie Menurut aku lumayan susah Kita juga waktu belajarnya Sebenernya sih kita diajarin itu beberapa hari sebelum syuting Tapi kita juga membiasakan dengan cara kita pakai dialek itu tiap hari Kita juga observasi Kan disitu kita lihat dari orang-orang yang tinggal sana Orang-orang Bajo Cara mereka ngomong Oh kalau kata ini Mereka cara bilangnya ini Jadi kita belajar dari situ juga Tau gak sih Bestie Ternyata acting coach mereka juga belum terlalu lancar nih bahasa NTT Dan kadang kelupaan pakai bahasa Batak Ya ampun kocak banget ya Kan Zidan bener banget kan Walaupun dibilang breakout parah juga tetap cantik Cantik Tetap cantik pokoknya Cantik dan pangerang lantangnya juga cakep ya Nah tapi gak cuma itu aja nih Pemandangannya juga indah banget disana Pastinya di NTT gitu Zidan Siapa sih gak pengen kesana Udah pasti pengen banget nih kesana Oke pemirsa Informasi yang tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita kali ini Jadi jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh Setiap Sabtu dan juga Minggu pukul 17.30 Pastinya hanya di Nusantara TV Dan untuk pemirsa semua Yang hari ini ketinggalan informasi-informasi Informasi seputar Celebrity Jangan lupa saksikan di Youtubenya Nusantara TV nih Nah kalau gitu kita pamit undur diri Sampai jumpa Bye NTV sahabat kita